Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa untuk yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit, bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Intro Baik bisa saat ini saya berada di Candi Borobudur Dan kawasan wisata ini meski memang musim hujan Pengunjung masih tak ramai Dan tentunya ini membawa berkah bagi para warga yang menyebabkan payung mereka Musim hujan yang terjadi akhir tahun ini memang membawa berkah bagi sebagian orang Seperti mereka yang tinggal di kawasan wisata Candi Borobudur Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Dengan permodalkan beberapa payung miliknya Warga di daerah ini menyediakan payung untuk para pengunjung Dengan harga sewa sebesar 5.000 rupiah Tingginya minat pengunjung untuk berwisata di Candi Borobudur Meski sudah memasuki musim hujan Tentu saja membuat mereka bisa mendapatkan untung yang berlipat Jika sebelum memasuki musim hujan mereka hanya mampu mendapatkan 2-300 ribu rupiah sehari Memasuki musim hujan kali ini Mereka bisa mendapatkan penghasilan 5 hingga 700 ribu rupiah hanya dalam sehari Mereka pun mengaku senang karena uang hasil penyewaan payung miliknya Bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton!